Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda. Kata Allah, engkau termasuk yang ditangguhkan. Kata Iblis, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah SWT berfirman, Apa yang mencegah engkau, menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan. Tentu Allah sudah tahu jawabannya. Allah tahu isi hati atau apa yang disembunyikan oleh Iblis. Sebagaimana tafsiran sebagai ulama terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Wa'alamu ma tubuduna wa makuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian tampakkan, wahai para malaikat. Dan juga Iblis di dalamnya. Wa makuntum taktumun. Dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Iblis, ketika Allah menghabarkan, Allah akan menciptakan manusia, Iblis sudah langsung hasad ketika itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, Inni khalikun basaran, Min sal salin min hama'in masnun, Fa'idha sawwaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, wahai malaikat, Dan di dalam rombongan malaikat ada Iblis, Inni khalikun basaran, Aku akan menciptakan manusia. Min sal salin min hama'in masnun, Terbuat dari tanah. Intinya, Fa'idha sawwaituhu, jika aku sudah sempurnakan penciptaannya, Wa nafaktu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh kepadanya, Faqa'u lahu sajidin. Maka, sujudlah. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah kabarkan. Adam belum menciptakan. Sejak saat itu Iblis sudah hasad kepada Adam. Iblis sudah hasad kepada Adam. Allah sudah tahu sejak saat itu Iblis hasad. Iblis dengki. Kenapa? Karena Iblis merasa, Dia yang lebih tua, Lebih dahuluan ada, Dia yang lebih alim, Dia yang lebih mulia, Dia yang lebih dahulu banyak beribadah, Dia merasa lebih daripada Adam dari banyak sisi. Makanya Allah bertanya, Apa yang mencegam untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan. Yaitu untuk agar Iblis mengeluarkan apa yang dia sembunyikan dalam dadanya. Dia sembunyikan dalam dadanya. Maka Iblis akhirnya, Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, Saya nukilkan dalam tafsirnya, Tafsirnya, Kata Al-Qurtubi, Kata Al-Qurtubi, Yang membuat Iblis akhirnya tidak mau sujud, Ada dua, Yaitu sombong, Dan hasad, Dan dengki. Dan dengki. Jadi tadi sejak Allah kabarkan bahwasannya Allah akan ciptakan Adam, Dia sudah dengki, Saat itu merasa tinggi, Dan merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Ketika dia berkata, Aku lebaik daripada dia, Aku engkau ciptakan dari api, Sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengaku, Asal dia lebih baik daripada asalnya Adam, Maka tidak pantas yang lebih baik untuk sujud kepada yang di bawahnya. Di sini, Kata Syekh Muhammad Al-Amin al-Shingkita dalam kitabnya Al-Adhbul Munir, Syekh Muhammad Al-Amin al-Shingkita punya dua tafsir, Pertama, Yang kedua, Al-Adhbul Munir. Al-Adhbul Munir juga transkrip dari cerah-cerah beliau di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan bahwasannya, Seakan-akan Iblis menyalahkan Allah. Seakan-akan Iblis berkata, Allah, kau tidak pantas menyuruh aku. Jadi, kau menyuruh aku untuk sujud kepada Adam itu kesalahan. Kau menyuruh aku sujud kepada Adam itu kesalahan. Engkau wahai Rab. Seakan-akan demikian. Tapi dia ungkapkan dengan dalil. Yang sebenarnya bukan dalil, tapi dalih. Hanya sekitar Alibi untuk membenarkan kesalahan dia. Dan dia sebenarnya menyalahkan Allah SWT. Apa dalilnya? Ana khairan minu aku libaik daripada Adam. Kenapa? Kau ciptakan dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Atau ada tiga makhluk yang berakal. Pertama malaikat diciptakan. Yang duluan diciptakan adalah malaikat. Kemudian jin. Kemudian manusia. Kata Nabi SAW. Kuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimarijimin nad. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adam mimawusifalakum. Dan Adam diciptakan dari sifat yang telah disebutkan dari tanah. Jadi secara keberadaan malaikat baru jin diantaranya iblis. Baru kemudian Adam. Ada pun pendalilan iblis. Ya maka dibantah oleh para ulama. Bahwasannya. Karena iblis terbuat dari api. Maka dia tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Yang terbuat atau tercipta dari tanah. Maka dibantah dari banyak sisi pertama. Kita katakan kalau itu pun semua benar. Bahwasannya benar. Kau lebih baik. Tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Tapi sekarang kau berhadapan dengan dalil nas dari Rabbul Alamin. Allah menyuruh engkau untuk sujud. Dan kau menggunakan kias. Dalil yang digunakan oleh iblis adalah kias. Mengkihaskan masa sekarang dengan asal penciptaan. Mengkihaskan masa sekarang. Maksudnya iblis dan Hawa sekarang di apple to apple. Jadi dihadapkan. Tetapi untuk pembenarannya. Dia berdalil dengan kias kepada asal penciptaan. Karena dia tercipta dari api. Adam tercipta dari tanah. Karena api lebih baik kepada tanah. Maka yang sekarang juga. Iblis lebih baik kepada Adam. Ini menyebabkan pendalian dengan kias. Kalaupun kias ini benar. Maka kias ini tetap dianggap batil. Kenapa? Karena melanggar nas perintah Allah SWT. Dalam istilah usul fikir namanya. Kiasun fasidul iktibar. Itu kias yang rusak. Yang tidak dianggap. Karena bertentangan dengan nas. Nas jelas datang. Maka kalau ada nas. Kias tidak dipakai. Makanya dalam ilmu usul fikir. Pedalilan pertama. Ijma. Kemudian Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya Ijma yang tentu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Atau kita bilang Al-Quran. Kemudian Sunnah. Kemudian Ijma. Kias ini hanya dipakai dalam kondisi darurat. Kalau tidak ada dalil. Tidak ada penunjukan nas sama sekali. Baru menggunakan kias. Kalau ada dalil. Yang tegas. Maka kias tidak dipakai. Dan kias yang bertentangan dengan dalil. Namanya kiasun fasidul iktibar. Kias yang rusak. Jadi kita bantuan pertama. Kita katakan seandainya. Kias yang digunakan oleh iblis itu benar. Bahwasannya kalau asalnya baik. Lebih baik daripada asal satunya. Maka dia tidak boleh. Dia menyembah kepada yang kurang daripada dia ini. Kalaupun itu benar kiasnya. Maka tidak boleh dia membantah perintah Allah SWT. Karena adalah perintah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua kita berbicara di sisi pendadilannya. Ternyata kias iblis juga. Salah. Kias iblis juga apa? Kias iblis juga. Juga salah. Jadi pertama. Sebaik lama membantah seperti Ibnu Atiyah dalam kitabnya. Al-Muharul Al-Wajiz. Ibnu Atiyah punya buku tafsir yang indah. Namanya Al-Muharul Al-Wajiz. Alhamdulillah saya baru dapat bukunya hari ini. Baru dikirim dari kawan dari Arab Saudi. Masya Allah buku yang sangat mantap ya. Dia menyebutkan bahwasannya. Bahwasannya mengatakan api lebek daripada tanah ini tidak tepat. Karena dua-duanya tidak berakal. Sama-sama benda mati. Bagaimana menghukum lebek daripada ini? Secara kita menghukum kalau dia punya ira'odah. Dia punya kehendak. Dia menghukum benda-benda mati. Sama-sama benda mati. Ya maka seharusnya sama saja. Sama saja. Mau bilang api, mau bilang tanah. Maka tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena sama-sama benda mati. Tapi kalau kita mau mengkiaskan mana yang lebih baik. Kita mau adu ini antara api dengan tanah. Antara api dan tanah. Maka mana yang lebih baik? Apa namanya? Al-Qurtu Bir Rahimahullah dalam tafsirnya. Menyebutkan ada empat sisi bahwasannya. Tanah lebih baik daripada api. Di antaranya. Bila mengatakan bahwasannya tanah sifatnya tenang. Sehingga makanya tanah itu ditempati banyak menumbuhkan berbagai macam kehidupan. Rumah bisa diletakkan di atas tanah. Hewan-hewan bisa hidup di atas tanah. Tumbuhan di atas tanah. Manusia di atas tanah. Karena dia memiliki sifat ketenangan. Dia memiliki apa namanya sifat ketenangan. Bila dengan api. Api bergerak-gerak sana gak stabil. Jadi tanah stabil. Tanah lebih baik. Yang kemudian yang kedua. Beliau juga sebut dalam tafsirnya bahwasannya. Telah datang kabar kepada kita. Bahwasannya. Turabul jannah. Al-misqul adfar. Bahwasannya. Tanah di surga terbuat dari minyak. Dari minyak kesturi. Ini baunya seperti minyak kesturi. Sementara tidak datang dalam dalil bahwasannya di surga ada api. Gak ada. Gak ada dalil bahwasannya di surga ada api. Oleh karenanya tanah lebih afdol daripada api. Sehingga digunakan sebagai bahan surga. Berarti. Yang berikutnya. Berarti. Tanah memiliki sifat api digunakan untuk mengazab. Dikam mengazab. Letaknya di neraka jahannam. Api letaknya di neraka untuk mengazab. Ada pun tanah tidak demikian. Kemudian yang keempat. Beliau mengatakan tanah bisa berdiri dengan sendiri. Ada pun api dia butuh wadah. Dia butuh wadah. Wadah tersebut biasanya dari bersumber dari tanah. Ya maka. Bagaimana Anda bisa mengatakan. Wahai iblis. Bahwasannya tanah lebih rendah daripada api. Bahwasannya api lebih bagus daripada tanah. Kenapa Anda bisa mengatakan demikian. Karena Anda memang dasar iblis. Tapi yang berikutnya juga. Seandainya. Kita katakan. Taruhlah. Taruhlah. Api. Lebih baik daripada. Kita ikut pendapat iblis misalnya. Waliadzubillah. Misalnya api lebih bagus daripada tanah. Betapa banyak. Sesuatu menimbulkan yang lebih baik daripada asalnya. Tanah. Kata sebelum lama. Tanah. Lihat dari tanah muncullah. Pohon yang indah. Muncullah. Hewan-hewan juga muncul dari tanah. Banyak ya. Muncullah manusia. Banyak hal yang. Munculnya. Yang dimunculkan lebih baik daripada asalnya. Maka tidak berarti. Kalaupun api lebih menang daripada tanah dari sisi asal. Bukan berarti produknya pasti lebih bagus daripada asalnya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi intinya. Terlalu membantah tentang kias iblis. Kias yang salah. Yang menganggap bahwasannya api lebih baik daripada tanah. Mungkin iblis merasa api. Sebagianlah menyebutkan. Iblis mungkin merasa api karena naik. Tanah kan rendah. Api berusaha naik ke atas. Sehingga dia menganggap yang ke atas itu pasti lebih baik. Padahal api bergerak ke atas karena ketidakstabilannya. Sifat potensi untuk merusaknya lebih kuat daripada tanah. Intinya kita katakan bahwasannya api tidak lebih baik daripada tanah. Dan itu sangat logis. Api tidak lebih baik daripada tanah. Maka tidak bisa dikatakan bahwasannya produk api lebih baik daripada produk tanah. Kemudian pun. Kalaupun memang benar produk api lebih baik daripada produk tanah. Maka ini berhentangan dengan nas. Nas. Kalau Allah suruh seorang menyembah kepada yang lebih rendah di bawahnya tidak jadi masalah. Sebagaimana kita disuruh meletakkan kepala kita di tanah. Kita lebih mulia daripada tanah. Atau kita disuruh untuk sholat menghadap Ka'bah. Kita lebih mulia daripada Ka'bah. Sebenarnya datang dalam hadis bahwasannya. Nabi SAW mengatakan. Ma'a'zoma hurmataka. Betapa agung kehormatanmu engkau wahai Ka'bah. Tapi muslim lebih agung daripada engkau. Tapi kita disuruh untuk menghadap Ka'bah. Siapa yang berintah? Karena Allah yang berintah. Kalau kita pakai logika ngapain kita hadap batu. Batu yang suruh hadap kita harusnya demikian. Tapi ketika Allah yang perintahkan selesai urusan. Maka tidak boleh kita melanggar karena Tuhan yang merintahkan. Dia punya tujuan-tujuan yang kita tidak tahu. Jadi antaranya hikmah-hikmah. Atau ingin menguji hambanya. Allah alam biswa. Tapi kita lanjutkan. Para ulama mengambil dalil-dalil dari masalah usul fikih. Ketika iblis tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Maka Allah tegur. Apa yang mencegah engkau tidak sujud. Ketika Allah menegur iblis yang tidak sujud. Semua malaikat sujud dia sendiri berdiri. Dia kan dalam rombongan malaikat. Dalam rombongan malaikat. Semuanya sujud. Iblis berdiri sendiri. Tidak mau sujud. Maka Allah bertanya. Kenapa tidak sujud? Ini perintah Allah. Sujudlah menunjukkan. Dalam usul fikih. Lafal perintah menunjukkan kewajiban. Lafal perintah menunjukkan kewajiban. Asal dari perintah. Asal fil amr lil wujub. Asalkan lafal perintah. Sujudlah berarti untuk kewajiban. Ini dalam usul fikih dipakai. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Maka hukum asal perintah adalah wajib. Buktinya apa? Buktinya ketika. Kalau itu perintahnya sunnah. Iblis seharusnya tidak usah ditegur. Kan cuma sunnah ya Allah. Tapi ketika Allah menegur. Berarti hukum asal perintah adalah wajib. Ini usul fikih yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua dalam usul fikih. Bahwasannya asal perintah. Tidaknya dikerjakan segera. Fauri. Segera tidak ditunda-tunda. Seandainya pelaksanaan perintah boleh ditunda. Maka Iblis tidak berhak untuk ditegur oleh Allah. Mungkin Iblis mengatakan nanti Allah. Kenapa tegur saya sekarang? Saya mungkin nanti sujudnya seribu tahun lagi misalnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya asal dalam perintah adalah untuk wajib. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Dan asal dalam perintah adalah segera. Fauri. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah perintah melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji kewajibannya? Fauri atau ma'atarahi. Apakah segera atau bisa ditunda. Dan buah persilisian dari hal ini. Bagi yang berpendapat bahwasannya kewajiban haji segera. Maka siapa yang punya uang dan punya kemampuan kesehatan. Tidak ada halangan. Dia tidak haji. Maka penundaannya menimbulkan dosa. Dia menunda itu menimbulkan dosa. Tapi bagi yang mengatakan perintah asalnya tidak harus segera bisa ditunda. Maka orang yang mengundang haji setahun, dua tahun, lima tahun maka tidak berdosa. Yang penting dia haji. Tapi dalil-dalil yang kuat menunjukkan bahwasannya asal dalam perintah adalah alal faur. Yaitu segera. Sebagaimana dalilnya adalah kisah iblis yang tidak segera sujud. Maka ditegur oleh Allah SWT. Taib. Setelah Allah berfirman. Qala fahbit minha. Fama yakunulakan tetakabar fiha. Turunlah darinya. Di sini ada khilaf di kalangan parol. Maksudnya turunlah darinya. Di sini maksudnya apa? Fahbit minha. Turunlah engkau wahai iblis darinya. Ada yang mengatakan ini bukan ke bumi. Belum. Iblis belum menggoda Adam. Iblis belum menggoda Adam. Jadi dia belum turun ke bumi. Nanti turun ke bumi sama Adam, sama hawa, barang-barang. Sekarang iblis turun dari mana nih? Ini jadi pembahasan oleh para ulama. Jadi dia turun dua kali. Turun dua kali. Turun pertama, turun kedua. Turun kedua di bumi bersama kita-kita di sini. Fahbit pertama. Yang pertama dia turun. Maka dibahas oleh perwada. Tiga pendapat. Yang pertama mengatakan maksudnya bahwasannya. Iblis maksudnya turun dari surga. Turun dari surga tapi masih di area langit. Turun dari surga tapi masih di area langit. Ini pendapat Ibn Jarid At-Tawabari. Ini dipilih oleh Ibn Jarid At-Tawabari. Kemudian pendapat yang kedua. Maksudnya karena tidak pantas. Karena Allah berfirman setelah itu. Fahamaya kunula ka'antatakabarufiha. Tidak pantas kau untuk sombong di dalamnya. Maksudnya di surga. Tidak pantas untuk di surga. Karena kau sombong. Pendapat yang kedua. Maksudnya adalah Iblis turun dari langit tertentu. Yang di situ ada para malaikat. Karena dia level dengan malaikat. Iblis ini kan jin yang soleh dahulunya. Rajin ibadah. Punya ilmu yang tinggi. Sudah sekian ribu tahun katanya beribadah kepada Allah. Sehingga derajat dia naik. Dan dia selevel dengan malaikat. Sehingga ketika Allah berbicara dengan malaikat. Allah tidak menyendirikan penyebutan Iblis. Allah sebut malaikat saja. Wa'idh kulna lil malaikatis juduh. Tadkalkan berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan. Dan tadkalkan berkata kepada malaikat dan Iblis. Akan-akan Iblis tidak perlu disebutkan secara sendirian. Karena dia dalam rombongan malaikat. Levelnya sama dengan malaikat. Maka ketika dia sombong. Allah turunkan levelnya. Allah turunkan levelnya dari langit tertentu. Menuju level yang di bawah. Kemudian pendapat yang ketiga. Bahwasannya. Intinya Allah turunkan dia dari suatu manzilah. Entah manzilah itu dimana. Dikeluarkan. Makanya dalam sebagian ayat. Allah tidak mengatakan turunlah. Tapi Allah mengatakan. Fakhruj minha. Keluarlah. Misalkan ada suatu lokasi yang disitu. Tempat mulia berkumpul Iblis dengan Adam. Maka Allah mengatakan. Fakhruj minha. Keluarlah darinya. Keluarlah dari lokasi tersebut. Ini tiga pendapat. Wallah alam. Apakah dulu Iblis di surga. Atau di langit level tertentu. Atau di lokasi yang mulia tertentu. Kemudian intinya dia dikeluarkan. Kenapa dia dikeluarkan? Kata Allah. Fama yakunula ka'anta takabbaru fiha. Tidak pantas kau untuk sombong disitu. Makanya sombong adalah dosa yang sangat besar. Ini kadang-kadang kita menyepelekan penyakit hati. Padahal tadi Al-Qurtubi menyebutkan. Dua hal yang menyebabkan Iblis keluar. Penyakit hati dua-duanya. Hasad sama sombong. Kita terkadang hasad sebebas-bebasnya. Terkadang sombong sebebas-bebasnya. Kita gak tahu itu akhlaknya. Perangainya Iblis. Perangainya Iblis sombong. Makanya kata Nabi SAW. Tidak mau surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar darah. Maka waspada selalu ikhwan. Tutup segala pintu kesombongan. Dan pintu kesombongan banyak. Sombong karena ilmu. Sombong karena... Harta. Sombong karena suku. Sombong karena... Banyak hal ya. Sombong karena jabatan. Sombong karena gelar. Dan banyak hal yang membuat kita menjadi sombong. Jangan terpancing dengan elu-eluan masyarakat yang mengangkat-ngangkat kita. Sebenarnya sedang bukan mengangkat kita, tapi merendahkan kita. Tetapi kita terjurumus dalam kesombongan. Terjurumus dalam kesombongan. Maspada. Kata Allah, Keluarlah. Sungguhnya engkau dari... Termasuk dari... Kelompok yang hina. Sogir maksudnya kecil yang hina. Jadi disini Allah mengatakan, keluarlah. Keluarlah dari... Entah dari surga. Entah dari langit tersebut. Entah dari lokasi tersebut. Tiga pendapatnya telah kita... Sebutkan. Tetapi ketika iblis dikeluarkan. Dan iblis akhirnya minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Kata iblis... Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Iblis pintar. Dia pernah dengar bahwasannya namanya hari manusia akan diciptakan dan dibangkitkan. Dan kalau hari kebangkitan gak akan mati lagi. Gak ada yang mati dua kali. Ya udah, hari bangkit tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Kalau gak disuruhkan dia neraka. Maka dia minta ditangguhkan matinya sampai hari kebangkitan. Artinya gak mati. Saya gak usah dikasih mati. Minta sampai hari kebangkitan. Karena kalau sudah dibangkitkan. Ditunda kematian sampai hari kebangkitan. Artinya dia tidak akan mati. Karena hari kebangkitan itu tidak lagi hari kematian. Kematian sudah disembeli oleh Allah SWT. Yang didatangkan dalam bentuk domba. Baik. Terus apakah Allah kabulkan? Allah mengatakan. Kau termasuk yang ditangguhkan. Seakan-akan bukan kau saja. Banyak yang ditangguhkan. Yang tidak dicatat kematian oleh Allah. Seperti malaikat. Banyak ya. Mungkin ada yang lainnya. Intinya. Intinya. Ada khilaf di kalangan sebagian ulama. Ada yang mengatakan. Ini iblis berdoa mohon kepada Allah. Apakah dikabulkan oleh Allah? Ini iblis kok dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan. Ini iblis bukan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi Allah hanya menjelaskan takdir. Memang sebelum kau minta. Sudah saya takdirkan. Kau akan ditangguhkan. Sehingga ini bukan pengkabulan doa. Kalau Allah pengkabulan doa. Allah akan mengatakan. Aku akan menangguhkanmu. Tapi ternyata lafal Allah tidak demikian. Allah mengatakan. Allah memberi kabar. Bukan memberi jawaban. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Jadi seakan-akan Allah hanya mengabarkan yang sudah Allah takdirkan. Bukan sedang mengkabulkan doa iblis. Ini pendapat sebagian ulama. Seperti saya pernah baca makhtud kawan saya. Makhtud manuskrip At-Turkumani tentang masalah akidah. Dia mengatakan. Hendaknya seorang husnudhan kepada Allah SWT. Dalam berdoa. Kalau orang-orang penjahat saja bisa husnudhan. Apalagi orang-orang beriman. Lihatlah orang-orang musyrikin. Ketika mereka di tengah lautan. Mereka husnudhan kepada Allah. Minta diselamatkan. Allah selamatkan. Dan lihatlah iblis. Dia yang super penjahat. Berdoa kepada Allah. Ternyata dikabulkan. Nah kalau mereka berdoa bisa iblis dan musyrikin. Bisa saja dikabulkan. Maka seorang husnudhan kepada Allah SWT. Namun walaupun kebanyakan alih tafsir. Menyatakan bahwa itu bukan pengkabulan doa dari Allah. Tapi Allah mengabarkan tentang apa yang sudah Allah takdirkan. Iblis hina untuk dikabulkan doanya. Jadi Allah mengatakan. Inna kaminal mundharin. Kau ditangguhkan. Ditangguhkan kematianmu. Tapi bukan seperti engkau minta. Engkau minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Hari kiamat hari kebangkitan. Berarti kau tidak mati-mati dong. Tapi dalam ayat yang lain. Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr misalnya. Misalnya. Kata Allah. Ila yaumil waktil ma'lum. Kau akan ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan. Kebanyakan alih tafsir mengatakan. Bukan sampai pada hari kebangkitan. Tapi kau akan ditangguhkan sampai. Mayoritas ulama alih tafsir mengatakan. Kau akan ditangguhkan sampai tiupan sangka kaleng pertama. Ketika terdiri tiupan sangka kaleng pertama. Orang akan mati. Dan kau akan mati di situ. Tugasmu sudah selesai. Kau akan mati di situ. Dan kau akan dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Jadi Iblis diberi tangguh kematian sampai tiupan sangka kaleng pertama. Ini pendapat mayoritas alih tafsir. Sebagian ulama, sebagian disebutkan oleh Atiyah, Ibn Atiyah. Dalam kitabnya Al-Muhar al-Wajiz. Berpendapat bahwasannya Allah tidak menentukan waktu tersebut. Allah kasih waktu tersebut adalah waktu yang mubham. Tidak jelas. Tapi yang jelas lama. Kamu umurmu lama. Tapi sampai waktu yang telah ditentukan. Kamu tidak tahu. Dengan demikian Iblis akan bersungguh-sungguh menggoda. Karena dia juga tidak tahu sampai kapan dia hidup. Dia akan bersungguh-sungguh dalam menggoda. Terserah Allah mematikan dia kapan. Apakah tiupan sangka kaleng pertama. Ataukah matahari sudah terpit dari arah barat. Baru kemudian dimatikan. Ataukah dajjal menculia dimatikan. Tidak tahu. Yang penting Allah hanya mengatakan Allah tidak mengatakan kau dibangkitkan sesuai dengan permintaanmu sampai hari kiamat. Tidak. Tapi kau akan ditunda kematianmu. Bukan sampai hari kiamat. Tapi ditunda kematianmu sampai waktu yang ditentukan. Ini delil bahwasannya. Jin umurnya tidak seperti yang dibayangkan. Karena kita sering dengar orang ruqyah jin. Kemudian jinnya dibohongin sama jin. Saya pernah dengar ruqyah-ruqyah jinnya bilang, Saya umur saya sudah ribuan tahun. Sudah tiga ribu tahun. Berarti ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketemu para sahabat. Mungkin ketemu Nabi-Nabi sebelumnya. Ya bohong. Asalnya jin juga mati. Yang ditangguhkan cuma iblis. Kemudian jinnya cuma apa? Iblis. Asalnya jin juga mati. Ada yang pernah mengatakan sebagian jin, Saya ketemu Ibn Uthemia. Ibn Uthemia abad ke-8. Sekarang sudah abad berapa ini? Abad ke-15. Berarti 700 tahun yang lalu. Jin kadang-kadang ngomong, Waktu di ruqyah dia ngomong macam-macam. Kita bilang, Kita tidak tahu umur jin sampai kapan yang jelas. Jin mati sebagaimana yang lainnya. Yang ditangguhkan. Cuma bosnya itu siapa? Iblis. Selainnya tidak. Selainnya tidak. Jadi iblis ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Entah apakah itu tiupan sangka kalah pertama, Ataukah waktu yang Allah kehandaki. Kemudian iblis berkata, Qala fabima agwaitani la'udanna lahum sirotakal mustaqim. Berarti kan kata iblis di sini. Fabima di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan, Bi di situ maksudnya sumpah. Fabi'igwa'ika. Itu seakan-akan dia berkata, Fabi'igwa'ika. Aku bersumpah dengan penyesatan engkau kepada aku, ya Allah. Jadi bersumpah dengan perbuatan Allah. Allah telah memfunis dia sesat. Allah Ta'ala menyesatkan dia. Maka dia bersumpah. Seakan-akan takdirnya, Fabi'igwa'ika. Sebagaimana dalam ayat yang lain dia mengatakan, Fabi'izzatika. Demi keperkasan engkau, ya Allah. Dalam surat Al-Hijjir, dia mengatakan, Iblis berkata, Fabi'izzatika. 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 Demi keperkasan engkau, ya Allah. Aku akan menghiasi kemaksiatan untuk mereka. Dalam ayat ini dia berkata, Fabi'igwa'ika. Ini tafsiran pertama. Bi di situ, Ba adalah untuk sumpah. Kita tahu namanya kosam. Bisa dengan Wa. Bisa dengan Ba. Boleh bersumpah dengan Wa dan Ba. Bisa dengan Ta. Wallahi, Tawlahi, Billahi. Itu bisa sumpah dengan dalam bahasa Arab. Bisa Wallahi, bisa Watawlahi, bisa Wabilahi. Tiga-tiganya merupakan bentuk sumpah. Di sini, takdirnya, atau dikatakan, Fabi'igwa'ika. Demi sikapmu, ya Allah, yang telah membuat aku tersesat. Sebagian juga alih tafsir menafsirkan, maksudnya, B di situ, maksudnya, Ba sababiyah. Artinya, dengan sebab, karena sebab, engkau telah menyesatkan aku, Ya Allah, aku akan menyesatkan mereka juga. Aku akan menyesatkan mereka juga. Atau, karena engkau telah menyesatkan aku, Ya Allah, aku akan menyesatkan mereka juga. Iblis jengkel, dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah, subhanahu wa'ala. Seakan-akan dia marah sama Allah. Dia marah sama Allah. Tapi di sini kita tahu bahwasannya, Iblis tahu dia salah. Dia tahu Allah adalah Tuhannya. Makanya dia mengatakan, Kau telah menciptakan aku dari api. Dia tahu Allah Tuhan. Dia tahu Allah yang menciptakan alam sama saya. Dia tahu. Dia tahu Allah yang telah, apa namanya, menetapkan segalanya. Seorang dapat hidayah, seorang disesatkan, Allah yang menentukan. Makanya dia mengatakan, Kau telah menyesatkan aku. Kemudian dia tahu dia ada kesesatan. Dia tahu dia ada kesesatan. Makanya dia mengatakan, Aku sesat sekarang. Dia tahu dia sesat. Kemudian dia tahu bahwasannya, anak-anak Adam disuruh untuk menjalani jalan yang lurus. Makanya dia mengatakan, Aku akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi, maksud saya, Iblis tahu dia dalam kondisi tersesat, dan dia tahu dia akan menyesatkan anak Adam, yang seharusnya anak Adam harusnya melewati jalan yang lurus. Ini menunjukkan busuknya Iblis ya. Busuknya Iblis ya. Keseorang waspada, kita tidak tahu bagaimana akhir seseorang. Iblis dahulunya, seorang atau makhluk yang soleh, rajin ibadah, berilmu, tahu-tahu penghujungnya seperti ini. Dan kebanyakan orang merasakan kesudahan yang buruk, karena penyakit hatinya. Karena penyakit hatinya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum layak malu bi'amali ahli ahli jannah, hata ma yakunu baynah wa baynah ila zirah, faizbiku alihil kitab, faayamalu bi'amali ahli nar, faidukuluh. Sungguh salah orang dari kalian, sungguh benar-benar salah salah orang dari kalian, melakukan amal-amalan penghuni surga, sampai jarak dia dengan surga, sudah dekat, kedahuluan takdir, maka dia beramal di penghujung hayatnya, beramal dengan amalan penghuni neraka, masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, disebutkan itu disebabkan penyakit hatinya. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum layak malu bi'amali ahli jannah, fi ma yabdulinnas. Sungguh salah salah dari kalian, melakukan amalan kebajikan, amalan orang soleh, menurut pandangan manusia. Padahal pahalika itu tidak. Artinya apa? Dia ria, mungkin dia sombong, makanya diantara hal yang paling mudahkan seorang, merasakan su'ul khatimah adalah penyakit hatinya. Contohnya Iblis ini. Iblis ini, karena itu potensi, potensi itu muncul belakangan. Dia ternyata hasa, ternyata sombong. Maka akhirnya lihatlah, dia mendapatkan su'ul khatimah. Dan dia tahu dia di atas kesesatan, dan dia nekat. Kenapa dia tidak mengatakan, saya bertobat, ya Allah kemudian saya urusan. Tapi begitulah, dia sudah sangat busuk hatinya, maka dia nekat, dan dia bersumpah akan mengganggu anak-anak Adam, biar menemani dia di neraka jahannam. Jadi ini juga dalil bantahan terhadap qadariyah, disebutkan oleh para ulama, dalam banyak buku takdir, kurtubi dalam buku ini juga, dalam muharul wajiz. Qadariyah mengingkari bahwasannya, takdir baik dan buruk dari Allah. Kita meyakini, takdir baik, takdir buruk dari Allah SWT, semua yang baik, semua yang buruk, Iblis menjadi Iblis juga ditakdirkan oleh Allah. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Firaun jadi Firaun juga, kehendak Allah SWT. Tentunya ada sebab-sebabnya, sebab-sebabnya Iblis tadi sombong, khasat, tapi itu semua sudah ditakdirkan. Makanya Iblis mengatakan, فَبِمَا أَقْوَيْتَنِ Engkau telah menyesatkan aku. Iblis mengakui hal tersebut. Makanya sebagian syairah ketika membantah qadariyah, mereka mengatakan qadariyah, sepakat dengan Iblis dalam segala urusan, kecuali dalam urusan ini, mereka menyelisihi guru mereka Iblis. Iblis mengakui segalanya, dengan takdir Allah, qadariyah tidak. Tapi kita lanjutkan. Iblis berkata, لَأَقْوُدَنَّ لَهُمْ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi mereka, dari menempu jalan-jalan yang lurus. Aku akan nongkrong, bahasanya, bahasa kita. Di sini, Iblis tidak mengatakan, لَأَقْوُمَنَّ Aku akan berdiri. Tapi Iblis mengatakan, لَأَقْوُدَنَّ Aku akan nongkrong. Sebagian ulama, seperti Rozi mengatakan, kenapa menggunakan kata, لَأَقْوُدَنَّ duduk, maksudnya benar-benar dia serius, dia fokus. Sekarang kan tidak ada kerjaan lain orang, kalau sudah ada keperluan duduk, dia duduk, berarti dia akan serius. Entah dia mau serius menum kopi, entah serius menum teh, entah mau serius nyatat, entah mau serius nonton, entah ngetik, pokoknya sudah duduk, berarti dia serius. Ini kalau berdiri, enggak stabil jalan sini, taruh lagi, enggak stabil. Jadi digunakanlah kata, لَأَقْوُدَنَّ benar-benar aku akan nongkrongi, itu aku akan tongkrongi, itu anak-anak Adam. Saya akan serius, akan fokus dan serius, menghalangi mereka dari jalan-jalan Allah SWT. لَأَقْوُدَنَّ لَهُمْ Dan saya fokus buat mereka, لَهُمْ Saya ini nongkrong, fokus, tidak ada kegiatan lain. Cuma untuk mereka anak Adam, agar mereka tidak melewati, tidak menuju jalan-jalan yang lurus. لَأَقْوُدَنَّ لَهُمْ سِرَوْتَوْا كَالْمُسْتَقِينَ Menunjukkan, jadi perverkatan dengan kata duduk, duduk menunjukkan apa, keseriusan, fokus, yang kedua menunjukkan kesinambungan. Ya, kesinambungan. Ya, continue. Tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah dalam menggoda manusia, karena continue dia sudah nongkrong. Dan ini disebut dalam satu hadith, kata Nabi SAW, إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِبْنِ آدَمْ بِأَتْرُكِهِ Sungguhnya syaitan nongkrong untuk menghalangi anak Adam dari segala jalan-jalannya. Semua jalan, ada iblis dan anak buahnya. Seorang mau haji, dihalangi oleh iblis. Mau bersedekah, dihalangi. Kok sedekah? Sudah cukup sedikit saja, ngapain banyak-banyak misalnya. Seorang mau jihad, kamu ngapain jihad? Orang nanti kalau mati, istrimu dinikahi sama orang. Hartamu diambil sama laki-laki lain. Dia takut-takutin. Jadi, semua yang dia lakukan kebaikan, dihalang-halang iblis. Dari segala penjuru. Setelah itu, iblis serius. Iblis mulai mengatakan, ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِمْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ Kemudian benar-benar, aku akan mendatangi mereka, Ya Allah. لَاَتِيَنَّ Di situ, ada لَمْ تَوْكِدْ dan ada نُنْ تَوْكِدْ Aku benar-benar akan mendatangi mereka. مِمْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ Dari depan mereka. وَمِنْ خَلْفِهِمْ Aku akan menggoda mereka dari belakang mereka. وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ Aku akan goda mereka dari kanan mereka. وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ Dan aku akan goda mereka dari kiri mereka. وَأَلَا تَجِرُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Iblis bersumba depan Allah. Iblis akan menggoda dari segala arah. Para ulama khilaf tentang apa maksudnya Iblis menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagian salah mereka menghasilkan apa maksudnya depan, apa maksudnya kanan, kiri dan belakang. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya depan yaitu Iblis akan menggoda dengan dunia. Dengan dunia. Dengan apa? Perkara-perkara dunia. Ditampakkan depan dia. Dunia, keindahan dunia. Seakan-akan dia akan hidup lama. Dibalik kemewahan itu adalah kebahagiaan semua. Ditampakkan depan. Terus Iblis masuk kepala. Membisikkan dia. Masuk dalam benaknya. Sehingga dia benar-benar fokus cari dunia. Kemudian, وَنْخَلْفِهِمْ Digoda dari belakang. Lupa akhirat. Didorong terus. Lupa dengan akhirat. Bahwasannya dia lupa. Ada akhirat. Dia tidak mau tengok ke belakang untuk memikirkan akhirat dia. Terus berjalan. Berjalan terus menuju dunia yang tidak pernah tidak bisa dia apa namanya puas dengan dunia tersebut. Jadi diingatkan dengan dunia dilupakan dengan akhirat. Kemudian, وَنْأَيْمَانِهِمْ Iblis Goda dari kanan. Maksudnya, kalau dia ingin melakukan kebajikan dihalang-halangi. Mau sedekah, mau sholat malam dihalang-halangi. Udah, masa malam masih panjang. Tidur-tidur lagi. Tentu bablas subuh misalnya. Baca Quran. Sebentar lagi. Nantilah ini berita penting. Nggak baca Quran. Mau silaturahmi, nanti ajalah. InsyaAllah. Mama, papa umurnya masih panjang. Meninggal misalnya. Jadi, dia ingin melakukan kebaikan selalu dihalang-halangi. وَنْأَيْمَانِهِمْ وَأَنْشَمَائِلِهِمْ Dari sebelah kiri maksudnya Iblis menghiasi kemaksiatan. Menghiasi khomar, menghiasi zina, menghiasi korupsi, menghiasi banyak hal dia hiasi. Banyak hal dia hiasi. Kenapa Iblis tidak mengatakan dari atas? Ada yang mengatakan dari atas karena dari atas rahmat Allah selalu turun, ampunan Allah selalu turun. Dia tidak bisa menutup pintu tersebut. Artinya hamba melakukan maksiat apapun, kalau dia kembali kepada Allah, Allah ampuni. Kalau dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Itu pintu yang tetap Allah buka, tidak bisa ditutup oleh Iblis. Kemudian kata Iblis, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini dugaan Iblis. Iblis tidak tahu masa depan. Kata para ulama, Iblis tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan hanya Allah. Dia tidak tahu dia kapan mati, dia pun tidak tahu. Dia tidak tahu kapan dia mati. Meskipun dia sudah dengar kabar adanya hari kebangkitan. Tapi dia tidak tahu kapan dia mati. Dan dia bersumpah, kau akan dapati Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kenapa Iblis melihat manusia lemah. Manusia punya syahwat. Kalau punya syahwat, berarti sama dengan jindah. Bisa digoda. Dan aku akan menggoda dia dengan sungguh-sungguh. Pasti kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata sebagian ulama, Iblis tahu bahwasannya, dan ini perkata Ibn Al-Qa'im dalam kitab Nya'idatul Sabirin. Iblis tahu bahwasannya di antara ibadah yang agunglah bersyukur. Sehingga jadilah tujuan utama dia menghalangi orang untuk bersyukur. Gimana caranya? Makanya kita memang hamba-hamba yang kurang bersyukur. Makanya kata Allah SWT, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْسُوَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّرٍ Kalau engkau menghitung niat-niat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau tidak bisa menghitung. Tapi manusia itu zolum. Suka melakukan kezoliman. Kafar. Suka ingkar. Tidak bersyukur. Dan itu benar. Makanya Iblis mengatakan, وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Kau akan dapat kebanyakan mereka tidak bersyukur. Aksharahum. Iblis tidak bilang semuanya. Dia tidak berani. Dia cuma bilang, mayuritas mereka akan tidak bersyukur. Dan terniat itu benar. Makanya Allah sebutkan dalam ayat lain. Misalnya dalam وَلَكَدَ صَدَّقُ عَلَيْهِمْ إِبْلِي سُذَنَّهُ Kata Allah subhanahu dalam ayat yang lain. Iblis telah benar persangkaannya. Persangkaannya ketika dia menggoda anak Adam ternyata benar banyak yang ikut dia dan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika Iblis berjanji untuk menggoda manusia dan mereka tidak akan bersyukur. Kata Allah Keluarlah engkau dari tempatmu tersebut. Dalam kondisi mad'uman terhina. Kemudian dalam kondisi apa namanya terusir. Terhina dan terusir. Mad'um maksudnya mad'um sama. Mad'um sama dengan mad'um. Mad'uhur terusir. Kemudian kata Allah wala man tabi'aka minhum la'amla anna jahannam minkum ajma'in. Sungguh siapa yang mengikutimu maka benar-benar aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalian seluruhnya. Dari engkau wahai Iblis dan juga para pengikutmu. Akan aku penuhi neraka jahannam dengan kalian. Allah juga langsung beri sangsi ingat Iblis. Silahkan kau goda. Tapi kau dan para pengikutmu akan masuk neraka jahannam. Sekarang kau keluar dalam kondisi terhina dan terusir. Al-Tayyib Setelah itu kita lihat bagaimana Iblis menggoda Adam. Allah berfirman tentang Nabi Adam AS. Setelah Allah ciptakan Adam Apakah Allah ciptakan Adam di langit di luar surga atau apakah Allah ciptakan Adam di surga Wallah alam bisawab. Tapi Allah mengatakan Wahai Adam tinggallah engkau dan bersama istrimu di surga. Ada yang mengatakan ini Adam di luar di rumah surga bersama istrinya. Ada yang mengatakan ini sudah di surga. Kalau sudah di surga Allah mengatakan tinggallah di surga artinya terus menerus. Bertahanlah engkau di surga seka akan tinggal di surga terus menerus. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah kalian berdua dari apa yang kalian kendaki Di surga ini banyak kenikmatan Pohon-pohon, buah-buahan Hewan-hewan Kelisutan apa saja di surga Tapi cuma satu Ini ujian dari Allah Jangan kalian berdua mendekati Dan ini larangan sangat keras Bukan hanya jangan makan, bukan hanya sangat menyentuh Allah tutup pintu ke sana Jangan dekati, dekati saja tidak boleh Allah ingatkan, kalau kalian dekati Kalian akan masuk orang-orang yang zhalim Berbuat dosa Mungkin dalam ayat yang lain Allah sudah mengingatkan Apa namanya Dalam surat Tauhah kata Allah SWT Wahai Adam, sukunya iblis ini Adalah musuhmu dan musuh istrimu Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari Surga Jadi semuanya halal Kecuali satu Satu Pohon Tidak boleh di Didekati Maka mulailah iblis Melancarkan godaannya Iblis menggoda dengan luar biasa Kata Allah Maka iblis pun melakukan waswas kepada keduanya Perhatikan Dalam sebagian ayat Allah mengatakan Iblis menggoda keduanya Dalam sebagian ayat Adam tak Fawaswasa ilaihi syaitan Syaitan itu iblis menggoda Adam Jadi fokusnya Adam bukan Hawa Fokusnya Adam Atau bicara kedua-duanya Fawaswasalahuma Syaitan Syaitan maksudnya iblis Berwaswaswaswas Maksudnya perkataan yang Yang diam-diam Perkataan yang halus Ada dua pendapat Apakah cuma dimasukkan dalam hati Atau benar-benar ngomong Yang benar artinya Benar-benar Iblis ngomong dengan perkataan Yang didengar oleh Adam Makanya akan ada perkataan Waswaswas Maksudnya yang ngomong langsung Waqoh sama huma iblis berkata Iblis berkata Ya Qala ya Adam Iblis berkata wahai Adam Jadi terjadi pembicaraan Cuma pembicaraan tersebut Dengan suara yang lembut Suara yang lembut Disebut dengan waswas Bukan hanya sekedar bisikan Tapi benar-benar Iblis ngomong sama adanya Ada khilaf Tapi yang benar Pendapat seperti ini Bahwasannya Benar-benar iblis ngomong Sama mereka berdua Ada pun bagaimana Cara iblis ngomong berdua Kepada mereka Wallah alam bagaimana caranya Apakah iblis di pintu surga Karena tidak masuk di surga Ataukah iblis diizinkan oleh Allah Masuk surga sebentar Untuk menggodai Adam Terserah Kita gak tahu Tapi yang jelas Yang terjadi Penggodaan Fawaswasalahumasyaitan Liyubidiyalahumma Ma'wuri'anumma Min sawatihima Perhatikan disini Allah mengatakan Syaitan menggoda keduanya Liyubidiyah Untuk membuka Bagi keduanya Apa yang tertutup Dari keduanya Itu agar aurat mereka terbuka Jadi syaitan menggoda mereka Memberikan was-was Kepada mereka berdua Agar aurat mereka terbuka Nah agar disini Ada khilaf di kalem perang Ada yang mengatakan agar Ada yang mengatakan sehingga Kalau Agar namanya Lamukai Jadi iblis menggoda Untuk Agar Membuka Aurat mereka berdua Sebenarnya Mengatakan Lam disini Bukan lamukai Tapi lam Asairurah Artinya sehingga Iblis menggoda mereka Sehingga Aurat mereka terbuka Apa bedanya Antara agar dan sehingga Sama-sama pakai La dalam bahasa Arab Li Sama li Kalau agar Berarti memang Iblis sudah niat Untuk membuka Aurat mereka Karena iblis tahu Kalau dengan terbuka Aurat mereka Mereka akan terhina Mereka akan terhina Di sisi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat yang kedua Ini pendapat Mayoritas ulama Mereka mengatakan Lam Lam Asairurah Artinya sehingga Artinya iblis Tidak bermaksud itu Iblis yang penting Adam melanggar Pikiran dia Yang penting Adam melanggar Tapi ternyata Dampaknya Aurat mereka terbuka Wallah alam Saya lebih condong Pada pendapat pertama Bahwasnya iblis memang Niatnya membuka Aurat Aurat mereka Karena dengan terbuka Aurat Mereka terhina Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini Kita tahu bahwasannya Di antara Propaganda iblis Sejak awal Dia menggoda manusia Adalah untuk membuka Aurat Dan propaganda tersebut Berhasil zaman sekarang Orang-orang yang buka Aurat mereka merasa Modern Merasa maju Merasa terdepan Orang-orang yang menutup Aurat dianggap terbelakang Dianggap terbelakang Propaganda Orang yang buka jilbab Nggak malu-malu Yang pakai jilbab malu Orang nggak pakai cadar Nggak malu-malu Yang pakai cadar malu Propaganda berjalan Semakin terbuka Semakin modern Bagaimana orang-orang Kagu melihat orang barat Orang barat modernnya Yang kebuka-bukaan Yang modern Padahal kita tahu Telanjang-telanjang itu primitif Kita dulu belajar Namanya telanjang primitif Tarzan dan kawan-kawannya primitif Kemudian sekarang dibilang Orang buka-bukaan Kemudian modern Apa sudah berubah mungkin Kamus Pelajaran sosial Taib Jadi Syaitan menggoda Adam Iblis menggoda Adam Agar orat mereka terbuka Disebut sawah Sawah itu tidak enak dilihat Tidak buruk untuk dilihat Maka apa kata Iblis Perhatikan Dia berkata Berarti mungkin dia ngomong Sungguhnya tidaklah Rab kalian berdua Melarang kalian untuk Mendekati pohon ini Kecuali Karena kalian nanti akan menjadi Dua malaikat Atau kalian menjadi Kekal disini Kekal abadi disurga Dalam sebagian Kira'il Antakuna malika ini Kalian akan menjadi Raja disurga Atau akan menjadi Kekal disurga Makanya Allah tidak ingin Maka Allah Melarang kalian Karena kalau kalian makan ini Kalian jadi raja disurga Atau jadi malaikat disurga Atau kalian akan menjadi kekal Jadi makan aja Itu kenapa Allah melarang itu Hikmahnya itu Disini kata para ulama Seperti kata Ibn Al-Qaim Rahimahullah Dalam kitabnya Ego 1 lahvan Perkataan ini Dia mengatakan bahwasannya Iblis mengenali Apa yang disukai oleh anak Adam Dia mengenali titik poin yang disukai oleh anak Adam Dia goda dari sisi situ Kita tahu bahwasannya manusia memiliki Kecenderungan berbeda-beda Muyul Kecenderungan berbeda Yang suka ini Yang suka itu Suka ini Nah Iblis menggoda dari sisi yang dia sukai Adam ketika masuk surga Maka Allah tidak kabarkan kau hidup abadi atau tidak Maka dia pengen nikmat di surga Dia pengen abadi dong Iblis tahu disitu Sisi-situ yang Adam suka Maka dia goda dari sisi itu Dengan kebohongan tentunya Makanya dalam surat Tuhan ketika Allah menyebutkan kenikmatan kepada Adam Allah mengatakan Innalaka alla taju'afiha Wala ta'ra Wa annaka la tathma'ufiha Wala tathha Sungguhnya kau di surga Adam La taju'afiha kau tidak akan lapar Wala ta'ra kau tidak akan telanjang Wa annaka la tathma'ufiha kau tidak akan haus Wala tathha kau tidak akan kepanasan Tidak lapar Tidak telanjang Tidak kepanasan Tidak kehausan Cuma empat Allah tidak mengatakan tidak mati Gak ada kata tidak mati Sandinya Allah mengatakan Kau tidak akan mati Sudah Iblis tidak bisa goda dari sisi itu Iblis melihat nih Ada satu poin yang Ini kecenderungannya Adam Dia sudah rasakan nikmat surga Tentunya dia ingin abadi di situ Maka Iblis goda di situ Ini bahayanya Iblis itu Dia goda kita dari sisi yang kita sukai Jadi kecenderungan yang kita sukai Di situ kita dihabisi oleh Iblis Dalam ayat yang ini mengatakan Iblis berkata Iblis berkata Wahai Adam Maukah aku tunjukkan kepada Pohon keabadian Allah tidak pernah menamakan Pohon tersebut dengan Pohon keabadian Iblis yang namakan Jadi Pohon di surga tersebut Namanya bukan Pohon khuldi Bukan Yang namakan Iblis Iblis menamakan Allah hanya mengatakan Hadisya Jangan dekati pohon ini Allah tidak kasih nama Iblis kasih nama Pohon keabadian Agar Adam Ketika dinamanya indah Dia semakin tertarik Oh benar Ternyata namanya pohon keabadian Kalau makan bisa bikin abadi Gayung bersambut Diatur oleh Iblis Iblis mengatakan demikian Ini pohon keabadian Demikianlah kata Ibn Qayn Dalam Ego Satu Lahfat Dia mengatakan demikianlah Iblis menamakan banyak kemungkaran Dengan nama-nama yang indah Dia menamakan Riba dengan bunga Dia menamakan Khamar dengan minuman kesegaran Atau minuman rohani Dia menamakan Apa namanya Menampas harta rakyat Dengan hak penguasa Ini hak penguasa Padahal menampas harta rakyat Dia menamakan Ini perkataan Ibn Qayn Dalam Ego Satu Lahfat Dia mengatakan juga misalnya Orang-orang yang menolak sifat Dikatakan tanzih Kita mensucikan Allah Padahal menolak sifat Dan banyak hal Banyak hal Seperti Orang-orang Rafillah Yang mencacimaki sahabat Dikatakan dengan Cinta alul bayit Jadi penamanin punya pengaruh Penaman punya pengaruh Iblis menamakan Sajaratul Khuldi Menjadikan Adam terpengaruh Yang lebih menakjubkan lagi Iblis mengatakan Allah mengatakan Wa qasamahuma Inni lakumala minan asihin Iblis bersumpah Aku sungguh-sungguh Benar-benar Menasihati kalian berdua Nasihat itu adalah satu yang baik Perhatikan disini Saya ingin tulis Di papan tulis Perhatikan Saya ingin Ibn Al-Qaim Rahimahullah Menyebutkan 6 sisi Yang menunjukkan bahwasannya Sumplah Iblis luar biasa Sampai Adam tidak menugak Ada makhluk yang bersumpah Atas nama Allah Ternyata bohong Ya Taib Disini perhatikan Mungkin kita tidak Saya belum pernah dapati Perkatan indah Saya baca buku Baca buku tafsir Ini tidak dapati Tapi Ibn Al-Qaim Dalam kitab Perkatannya indah Tentang ayat ini Dia mengatakan Kata Allah Waqaw Samahuma Inni Lakuma Lamina Nasihin Waqaw Samahuma Artinya Iblis bersumpah kepada mereka berdua Iblis Bersumpah Kepada mereka berdua Itu Adam dan Hawa Ini sesungguhnya aku Lihat Ada Nun Taukit Nun Taukit Sehingga artinya Sesungguhnya aku Kemudian Lakuma Lakuma Bagi kalian berdua Artinya Ini ada takdim Harusnya Lakuma di belakang Aku ini menesati kalian berdua Harusnya demikian Harusnya Iblis berkata Seharusnya Susunan yang Susunan yang biasa Susunan Bahasa yang biasa Susunan yang biasa Aku Menasehati kalian berdua Tapi sekarang dibalik Dibalik Dirubah Menjadi Aku Bagi kalian berdua Penasehat Seakan-akan Iblis Benar-benar Hanya fokus Kerjaannya Hanya menasehati Doang Menasehati mereka berdua Tidak ada kerjaan lain Dia tidak sedang menasehati yang lain Jadi menunjukkan Iblis cinta Sama mereka berdua Makanya Iblis mengatakan Saya ini Khusus ini Menasehati kamu Jadi Iblis benar-benar Apa namanya Menipu mereka Kemudian juga Disini ada Lam Lam Taukit Tambah dengan Lam Taukit Lam untuk pendekanan Kalau kita artikan Aku ini Benar-benar Untuk kalian berdua Lam Lagi Taukit Lagi Ya Mohon maaf Ini bukan Lam Taukit Lam Taukit Ini sudah cukup Begini Ini Lam Taukit Disini Inilah Kuma Inilah Kuma Aku bagi kalian Kemudian ada Lam Minan Nasihin Ini Lam Taukit Sungguh-sungguh Benar-benar Aku ini Benar-benar Benar-benar Menasehati kalian Kemudian Dia menggunakan Isim Fa'il Nasihin An-nasihin Adalah Isim Fa'il Isim Fa'il dalam bahasa Arab Artinya berkesinambungan Berkesinambungan Artinya Apa namanya Akan melakukan terus Misalnya An-ni zahib Aku akan pergi Aku akan berjalan pergi Jadi Menunjukkan perbuatan yang berkesinambungan Ya Menunjukkan Ini yang ngerti bahasa Arab aja ya Perbuatan yang Yang continue Ya Seakan-akan Memang Sifat saya Memang suka Menasihati kalian Seakan-akan Katib Nukai Mas Seakan-akan Dia ingin menunjukkan Memang sifat saya Memang perangai saya Suka Ingin nasihati Sama kalian Memang Perangai saya Dari dulu Sejak dulu Sejak dulu Ingin kebaikan Bagi kalian Bagi kalian Kemudian dia Mengatakan Nasehin Yang terakhir Dia menggunakan Lafal jama' Lafal jama' Perhatikan dia mengatakan Aku Aku Termasuk Lamina nasihin Aku termasuk Yang Termasuk mereka Yang ingin kebaikan Bagi kalian Termasuk mereka Yang ingin kebaikan Bagi kalian Yang ingin Menasihati kalian Apa sisinya Dia ingin menyatakan Seakan-akan Ini Bukan pekerjaan baru Bukan cuma saya Yang sendiri Begini Seakan-akan mengatakan Bukan hanya saya Saja yang begini Saya saja Yang ingin Yang begini Banyak kok Selain saya Banyak kok Selain saya Jadi ya ini Perkara yang wajar Saya cuma ingin Menyampaikan Karena dulu saya ingin Kebaikan Bagi kalian Lihat Ada 6 perkara Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Perhatikan Satu Iblis bersumpah Penekanan dengan Sumpah Kemudian dengan Nun Tauqid Dua Kemudian dengan Takdim Didahulukan Tiga Kemudian Lam Tauqid Empat Kelima Kemudian dengan Isim Fa'il Lima Kemudian dengan Jama'at Enam Ini enam Untuk mendapatkan Perkataan ini dari Ibnul Qayyim Dalam kitabnya Ego 1 Untuk kita bisa Gambarkan bagaimana Hebatnya Tipuan Iblis Ada mungkin Tidak terpikir Ada Iblis Sumpah dengan Nama Allah Dengan penekanan Yang luar biasa Sehingga Adam tergoda Adam tergoda Wajar Karena Dia baru pertama kali Digoda Dan godaannya Langsung yang bos Yang goda Dan cara menggoda Juga luar biasa Ya Tapi setelah itu Allah SWT Berfirman Sebentar lagi Fadallahuma Bigurur Kata Allah Fadallahuma Bigurur Maka Iblis pun Menjurumuskan Mereka Ya Untuk Memakan buah Tersebut Dalla Dari Tadliah Kalau kita baca Sebagian kamus Tadliah Maksudnya Apa namanya Yadli Bidalwin Atau Yadli Bidalwin Yaitu Seperti orang Yang menurunkan Timba Di sumur Pelan-pelan Kemudian Diangkat pelan-pelan Jadi Maksudnya Maksudnya Iblis menggodanya Dengan begitu halus Dengan was-was Dengan suara yang halus Tidak Eh Halus Seakan-akan Dia penasihat Maksudnya dia Sampai halus pelan-pelan Seakan-akan orang Sedang menurunkan Timba pelan-pelan Kemudian diangkat Pelan-pelan Seperti itu Dengan Dirifk Dengan lembut Agar Adam tergoda Ternyata penipuan Hanya menipu Adam Semuanya tipuan Sumpahnya Semuanya omong kosong Akhirnya Adam dan Hawa makan Makan buah tersebut Makan nampaklah Aurat mereka berdua Mereka langsung malu Dan ini Adalah fitrah manusia Sejak awal Malu Kalau auratnya terbuka Maka mulailah mereka Menutup aurat Dengan apa yang disitu Diambil daun-daun Menutup Kemaluan mereka Kita sampai disini dulu Nanti insya Allah Kita lanjutkan Ayat 22 Akan kita ulang lagi Ketika Allah Akhirnya menegur Adam dan Hawa Tapi intinya Yang ingin saya sampaikan disini Bahwasannya Yang digoda Dua-duanya Adam dan Hawa Bahkan fokusnya Iblis menggoda Adam Kemudian yang makan Dua-duanya Makan dua-duanya Adalah Adam dan Hawa sekaligus Makan barang Karena Kalau kita dapati Dalam misalnya Perjanjian lama Disebutkan Hawa yang menggoda Adam Sehingga Akhirnya Adam melemparkan Mengkambing hitamkan Hawa Mengkambing hitamkan Hawa Tapi dalam Al-Quran Tidak Adam tidak mengkambingkan Hawa Dan Allah tidak Menyerarkan kesalahan Kepada Hawa Tapi Allah menyerarkan Kesalahan kepada Dua-duanya sekaligus Mereka sama-sama Melanggar Mereka sama-sama Melanggar Mereka sama-sama Melanggar Taruhlah misalnya Hawa yang merayu Tidak ada dari Yang tegas Dalam hal ini Toh Adam pun nurut Intinya Intinya sama-sama melanggar Sehingga kesalahan Dilemparkan kepada Keduanya dalam versi Islam Bila dengan Kalau kita baca Perjanjian lama Hawa Yang salah Kemudian Adam Mengkambing hitamkan Hawa Dan itu Sebagian Diperatas oleh sebagian wanita Kenapa kita yang Dikambing hitamkan Dalam Islam Tidak dua-duanya Melakukan kesalahan Demikian saja Kajian kita InsyaAllah kita lanjutkan Pada kesempatan yang lain Kepada para jamaah Masjid al-ikhlas Dukubimah InsyaAllah Mudah-mudahan kita bisa Bertemu di Bulan Ramadan Kurang lebih saya mohon maaf Wabilahi taufiq walidai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!